Pada permulaan abad ke-13, di padang-padang rumput Asia Tengah terjadi persaingan antara Genghis Khan dan Syah Persia Iran. Han, di sini artinya pangeran Mongol, sedangkan Genghis adalah pangeran yang paling berkasa di antara Han-Han itu. Genghis Khan mungkin dilahirkan tahun 1167, dengan sebutan Timujin atau Pandai Besi. Menurut cerita, dia adalah seorang Pandai Besi dulunya. Umur 15 tahun, ia sudah menjadi prajurit dan telah menikah. Tahun 1206, ia diangkat menjadi Han. Masa kecilnya adalah masa yang keras, yang membentuknya menjadi seorang penakluk. Orang Mongol hidup mengembara, suku-suku dari Asia Timur ini selalu merampok tempat-tempat yang mereka serbu. Pada masa Genghis Khan, permusuhan yang ada seringkali dikarenakan perebutan jalan dagang. Genghis Khan pernah menulis kepada Syah menyatakan maksudnya untuk memajukan perdagangan. Namun, Syah justru menyerang dan memusnahkan iring-iringan kereta dagang Han. Atas tindakan itu, Genghis kembali menulis, Anda sudah memilih perang, perang akan terjadi hanya Tuhan yang tahu. Jelaslah perang macam apa yang akan terjadi. Han adalah prajurit yang kejam. Sebagian besar Asia Tengah, bahkan dibapatnya dengan pedang dan dibakar, seluruh penduduknya disapu, dan kebudayaannya dimusnahkan. Pasukan-pasukan Mongol merusak kota Persia bernama Herat, sehingga rata dengan tanah. Konon, lebih dari sejuta penduduk di pantai, sedangkan tukang-tukang yang paling pandai diangkut ke Asia Tengah. Salah satu cara yang paling disukai oleh Han dalam bertempur, ialah memakai perisai manusia. Artinya, penduduk yang ditaklukan dikumpulkan dan disuruh maju di muka pasukan Han. Tahun 1229, ia mengepung kota Bugara selama 10 hari dan berhasil merebutnya. Ia mengumpulkan pedagang-pedagang kaya di lapangan pasar, kemudian menawarkan ampunan bagi mereka yang bersedia menyerahkan hartanya. Mereka menyerahkan hartanya, tetapi untuk kemudian di pantai, lalu gengkiskan mendirikan menara besar yang dikenal sebagai menara gematian. Tujuan Han yang terakhir adalah menyeberangi Sungai Kuning di Tiongkok. Namun, dalam penyerbuan ini ia meninggal, yaitu tahun 1227. Bukan karena dibunuh, melainkan akibat jatuh dari kuda ketika berburu. Terima kasih telah menonton!